Hai halo semua, jumpa lagi bersama saya di channel Ariski Family Hari ini saya mau membuat kue kering lagi, yaitu black nastar dan nastar klepon 2 nastar dalam 1 adonan Cara buatnya mudah, mendapatkan 2 varian nastar terbaru yang enak dan tampilannya menarik Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih bagi yang sudah hadir dan menonton Juga men-subscribe, like, komen, dan men-share video ini Semoga resekinya dilancarkan dan diberikan kesehatan Jadi langsung aja yuk kita simak videonya berikut ini Bahan-bahan yang saya gunakan adalah Butter sebanyak 100 gram dan margarin sebanyak 150 gram Terigu protein rendah sebanyak 330 gram Gula halus sebanyak 50 gram Kuning telur, saya pakai 2 butir Coklat black atau coklat noir sebanyak 15 gram Pasta pandan, saya pakai setengah sendok teh Dan bahan yang terakhir yaitu susu bubuk instan sebanyak 1 bungkus Untuk cara pembuatannya, saya menggunakan whisker atau balon whisk Lalu akan saya kocok margarin dan juga butter sampai tercampur rata Setelah tercampur rata, sekarang masukkan gula halus Kemudian aduk kembali sampai semua bahan tercampur rata dan halus Setelah seperti ini, sekarang masukkan 2 butir kuning telur Kemudian kita aduk-aduk kembali agar tercampur rata Setelah rata, untuk bahan selanjutnya akan saya masukkan susu bubuk instan Yang akan saya saring agar tidak ada yang bergerindil Kemudian saya masukkan juga tepung terigunya sedikit demi sedikit Agar mudah untuk diaduk menggunakan whisker ataupun spatula Setelah semua bahan utamanya tercampur rata seperti ini Sekarang akan saya bagi menjadi 2 bagian yang sama rata Nah ini sudah saya bagi menjadi 2 bagian yang sama rata Yang masing-masing akan saya tambahkan perasa pandan dan juga coklat black atau noir Sekarang saya akan mencampurkan adonan yang pertama menggunakan coklat black atau noir Tetapi sebelumnya kita saring dulu ya agar tidak ada yang bergerindil Dan mudah untuk mengaduk atau mencampurkannya nanti Setelah seperti ini, sekarang kita langsung aduk saja ya Agar bisa cepat tercampur rata Bisa menggunakan spatula Tetapi jika sudah berat untuk mengaduknya menggunakan spatula Bisa juga kita menggunakan tangan Tentunya tangan yang bersih ya Kita aduk sampai semua tercampur rata dan berwarna hitam Untuk adonan yang kedua atau nastar klepon Saya akan beri perasa pandan sebanyak setengah sendok teh Akan saya aduk sampai semua bahan tercampur rata Nah ini hasilnya kedua adonan yang sudah dicampurkan dengan coklat black Atau noir dan juga perasa pandan Sekarang kita bentuk black nastarnya terlebih dahulu ya Saya menggunakan sendok takar berukuran 5 mili Atau setara dengan 1 sendok teh Agar nanti black nastarnya bisa sama besar Sekarang kita cetak semua adonan terlebih dahulu Agar mudah untuk membentuknya nanti Nah ini setelah dicetak Sekarang kita bulat-bulatkan Setelah itu kita pipihkan Baru nanti kita isi menggunakan selai nanasnya Untuk ukuran nanasnya Saya menggunakan sendok takar yang berukuran 1 mili Atau pastinya lebih kecil dari ukuran adonannya ya Setelah diisi selai nanas Sekarang kita bulat-bulatkan kembali Sampai permukaannya mulus Dan menjadi bulat Kemudian lakukan hal yang sama Untuk adonan berikutnya ya Nah ini hasilnya Saya mendapat 2 loyang seperti ini Dan sekarang akan saya beri topping Yaitu biji wijen di atas black nastarnya Setelah selesai diberi topping Sekarang siap kita oven Saya menggunakan oven tangkering Yang 10-15 menit sebelumnya Sudah saya panaskan terlebih dahulu Menggunakan api sedang cenderung kecil Dan disini ada 3 rak Karena nastar blacknya hanya 2 loyang Jadi saya menggunakan rak paling atas Dan paling bawah Dan akan saya panggang Menggunakan api sedang cenderung kecil Selama kurang lebih 35-40 menit Atau disesuaikan dengan oven masing-masing ya Sambil menunggu black nastarnya di oven Sekarang kita buat dulu nastar kleponnya Untuk mencetak nastar kleponnya Sama dengan black nastar Saya menggunakan sendok takar Ukuran 5 mili Atau setara dengan 1 sendok teh Agar nanti hasilnya bisa sama rata ya Atau sama besar Kita cetak semuanya Baru setelah itu Kita bulat-bulatkan Dan kita beri isian selai nanas Musik Terima kasih telah menonton! Nah ini 15 menit setelah dipanggang Akan saya tukar posisinya Dari atas ke bawah Dan dari bawah ke atas Tujuannya agar black nastarnya Bisa matang merata ke semua sisi Musik Dan ini juga nastar kleponnya Sudah selesai dibentuk Dan saya mendapatkan 2 loyang seperti ini Sekarang akan saya beri topping Yaitu kelapa parut kering Ini saya dapatkan dengan beli secara online ya Untuk pemberian topping Sekarang kita masukkan nastar kleponnya Kedalam parutan kelapa kering Kemudian kita aduk-aduk seperti ini Agar nastar kleponnya bisa tercampur Dengan parutan kelapa kering Setelah itu baru kita masukkan Kedalam loyang kembali Lakukan hal yang sama Untuk nastar klepon yang lainnya ya Dan setelah black nastarnya matang Sekarang kita masukkan nastar klepon ke dalam oven Sama seperti black nastar Ini juga saya panggang Menggunakan api sedang cenderung kecil Selama 35 sampai 40 menit Atau disesuaikan dengan oven masing-masing Dan setelah 15 menit dipanggang Sekarang kita tukar posisi Dari bagian atas ke bawah Dan bagian bawah ke atas Kemudian kita lanjutkan Meng ovennya sampai matang Alhamdulillah Alhamdulillah black nastar dan nastar kleponnya sudah matang Tampilannya seperti ini Dua varian terbaru dari nastar ini Mempunyai rasa yang sangat enak dan unik Recommended ya untuk dicoba Jika penasaran dengan rasanya Karena beneran dua rasa dari nastar ini sangat enak Oke selesai sudah video saya kali ini Semoga video ini bermanfaat Dan jangan lupa Jika suka Tolong tekan like Comment Subscribe Dan di share videonya ya Nyalakan juga lonceng notifikasinya Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum